Intro Welcome to HSR Will Kali ini gue lagi di tempat perbengkelan duniawi Nama tempatnya Kinanta Artwalk Ini salah satu spesialis perbodian Lo mau ngecet, lo mau custom body Mobil balap, mobil standar bisa semua disini Nah kita bawa GT nih Cipik Turbo kita Kita bikin benerin fendernya Nih, sekarang gak ketemu nih Bibir velg sama fendernya Bawahnya udah habis, kayak kakinya udah Susah buat ini udah Nggak bisa dapapain, jadi kita main body aja guys Dan kali ini Gue langsung panggil aja owner dari Kinanta Artwalk ini adalah Mas Ezra Kinanta Mas, sehat mas Alhamdulillah sehat Yoi Cipik Wah kalo ini udah kena kamera udah biasa ya Karena gue tau Mas Ezra sendiri dari motoran Betul Mobilan sekarang, permobilan Wah Itu semuanya dimbat semua nih mas Nah Bengkel lo ini dari berapa lama nih mas? Untuk Kinantanya sendiri sebenernya udah dari 2017 mas Cuma kita awal di motor Kita cat motor dulu, kita body works motor Sampai 2020 akhir Lalu 2021 kita pindah kesini Masuk mobil juga gitu Jadi sebenernya udah cukup lama Udah cukup lama ya Cuma di mobil masih baru lah, baru anak kemarin sore Enggak lah Juga hobi kan guys Nah mas Disini kan gue bawa GT nih ya Kita sempet tektokan di WA Gue pinggangin mobil Civic ini Fender gak ketemu mas? Ya, yang tadi kita udah obrolin juga sempet kan Nah Jadi pingin ya disesuaiin sama yang belakang lah Karena fitment paling bagusnya di belakang nih Nah biar Fender tulips kayak gitu kan Bener Oke Bisa ya Ini gue udah ganti velg ya kayaknya Gue udah ganti velg Karena kemarin ring 20 Ini kan Fender ring 20 nih Oke Ini turun ring 19 Jadi makanya ada GP di depan ya Bener Berarti kita coba Kita acak-acak Ya boleh Sultan izinin Oke Nah sambil ini mobil kita tinggal nih Perkiran waktu berapa lama nih mas Semingguan paling ya Nah semingguan Gue langsung gerebek aja Boleh gak mas? Boleh ayo Nah kita gerebek aja langsung guys Nah mas Ini baru masuk Udah keliatan 2 mobil Lagi dilap-lapin Oke Ini mobil apa aja nih mas? Ini sebenernya tadi gue sarungin Iya bener Dua-duanya udah kelar chat Cuma yang punya belum pada ngambil Yang punya belum pada ngambil Jadi nyambi nitip Iya Nyambil nitip ya Nyambil nitip ya Jadi yaudah di chat kelar Yaudah titip dulu ya Bener Jadi udah di product Cuma karena temen yaudah Gak apa-apa Ini punya product Ini Lancer GTI Abis kita chat Abis kita disini juga ya Belum kita poles-poles Jadi abis kita pengen di chat Curing Orang yang belum ambil kita Polesnya ntar dulu Pas mau diambil Bener Yang boxer sih Sama juga belum juga Iya Orangnya kemarin lagi belerin lampunya di luar Eh jatuh Biasa-biasa Biasa Pacang dulu Nah Untuk boxer ini sendiri Warnanya apa nih Nyebutnya nih? Apa dibilang British Racing Green juga Bukan BRG Bukan ya di tengah-tengah Tapi memang ide awalnya Dari dua mobil itu Dari BMW sama dari Porsche hijaunya Oh ya Jadiin satu Hasilnya kayak gini Hasil breeding antara warna BMW sama Porsche Iya Biasanya kan di breeding kucing ya Jadi chat mobil juga bisa di breeding Wah ini warna hijaunya nyala banget guys Nah selanjutnya nih mas Mana lagi? Nah ini mobil siapa ini? Mobil gue pribadi ya Ini mobilnya pribadi Portuner Ini lagi gue Rapi-rapiin dikit aja kan Mobil-mobil perang kan Supaya gue bisa dari luar kota Kena stone chip gitu-gitu Baik baret-baret Gue rapiin ulang aja Ya enak lah punya tempat sendiri ya kan Nah peleknya nyetel Peleknya ganteng Tinggal gue dari HSR nya Belum ada yang untuk begini kan Nah kita buat nanti buat ini Harus dong Datang ke toko aja boleh Nanti gue temenin Pili-pili velg Yoi Mana lagi mas? Itu kenapa? Yang itu? Yang itu simpenannya mas Dika CH Ditaruh disini Taruh disini Niti Yang ini? Ini proyeknya mas Renga Artworks Cuma belum lanjutin proyeknya Sama mau kita keluar dalam juga Ini mobil apa sih? Lexus ya? Ini Lexus Aristo Oh Lexus Aristo Eh Lexus Gartus yang Toyota Aristo ya Toyota Aristo Gen 1 tapi Oh yang Gen 1 Baik di luar kan Gen 2 Yang lampunya bulet-bulet tuh Yang panjang agak panjang Ini agak pendek ya Bikian satunya Oh lebih pendek Ya Aristo Banyak mau mobil aneh disini guys Nah yang ini wah ini Mobil drift ini ya? Ini banyak orang dipake buat drifting Cuma gue sendiri gak pake buat drifting nanti Oh ini gak pake buat drifting? Enggak Ini gue pake buat harian aja nanti Oh ini buat harian Buat harian Buat harian Buat harian Boleh 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 pasangnya buat HR Belum ada kan? One 8SX pake HR Belum ada? Belum ada kita bikin Nah yoi Biar ada kita bikin disini Ini lampunya yang pop-up pop-up nih Udah kayak preloadnya Mas Fitra Pop-up pop-up Yoi Tapi nanti kayak bodi kit masih diganti lagi Kan masih pake beber standar Buat fitting-fitting bodinya Nanti kita ganti lagi bodi kit yang baru Cuma belum tau pake apa Nah proyek pelan-pelan lah ini Pelan-pelan Pelan-pelan Nah sebelahnya tuh Mas Ada apa lagi? Di sebelah sini ada Toyota Supra Ini Supra? MK2 Itu mesinnya dibelakang 2JZ pojokan Tanah Tertimbun-timbun mesinnya Wah 2JZ ya kan? Modul tuh dibawah Tertimbun-timbun Yang miru itu kan? Tertimbun-timbun ya kan? Mesin 2JZ Ini mobilnya? Orangnya Kayak lantainya bukan lantai Supra Oh? Tapi dari Toyota juga Jadi ini Tanpangnya Supra MK2 Selica Bawahnya bukan Jadi kita satu paduin Kita rapi-rapiin lagi Kita Dipenarin lah Kita black potong Black potong Last Iya 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 Biar sempurna gitu Semi tukang jagal kan? Hah Ini on cup Sampai buat baut semua ada nih Lagi on progress Project Ini kemarin kita Sasis udah kelar Cuma tinggal nunggu Apa ya Modul lo lebarin dulu Gitu-gitu Pelan-pelan nih Cuma kita kejar sini sekarang Yoi Supra ini Mesinnya aja di Taruh-taruh sembarangan mesinnya Nah Yang spesial lagi Di sini Ini ada 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 Permotoran Area kerja Area kerja Area kerjanya nih Nah Itu yang Gede-gede di sana Ya kan Nah ini permotoran Gimana mas Ceritanya lu bisa Ada mobil Ada motor Ini bengkel Tadi gue ceritakan kan Kita motor dulu Oh iya dulu Kita motor dulu Lalu Karena gue seneng Jadi Kan orang senanya Kok lu dari motor ke mobil Misalkan orang motornya motor Mobil Gue tuh seneng otomotif tuh Enggak bersegmen dalam kata arti Motor doang enggak Gue seneng semuanya Gitu loh Ternyata gue senengnya Body Works Jadi akhirnya tadi Dari bengkel chat motor Lanjutnya ke mobil Ternyata di mobil gue bisa Explore lagi Gitu Belajar radius Belajar benerin sasis Dan segala macem Gitu Tapi tetep motor kita gak tinggalin Ya Kita gak akan tinggalin motor Karena kan kacang gak boleh kok kulit Bener Apalagi kan masalahnya lu juga Orang udah tau mobil Motor juga gak ketinggalan Contohnya kayak gini nih Dan ini hasil chat-chat lu semua nih Iya Beberapa hasil chat Yang baru-baru Belum lama jadi sih Ini Jadi Wah ini merahnya cakep Ini nyebutnya merah apa nih Gue jujur mas Gue kalo nyebut namanya Gue kurang paham Paham Biasanya kasar gue pengen warna begini nih Udah jadiin aja Contoh Pas udah jadi motornya Gue lagi buka google Oh ternyata warnanya ini Gitu Misalnya gue bikin disampel di mockup gitu kan Jadi Sahabat juga customer yang mau ngechat Tapi gak tau namanya apa juga Gue pengennya warna merah ini mas Atau biru ini mas Gak tau warnanya apa Gue jadi sendiri Oh ternyata warnanya ini Contohnya kayak gini Kayak gitu sih Kayaknya Nah ini emang beda nih Yang ini sama yang ini nih PCX sama Ini lebih gelap Ini lebih gelap Ini hampir sama ya Ini hampir sama nih Ini hampir sama NMAX sama Vario Ini baru jadi Ini baru jadi Sampai velg-velgnya semua Ini velg-velgnya juga Alap, CVT, Aram, semuanya Komplit Mau disini semua nih Baru jadi Belum diambil sama orang ya Nah Itu ada kerangka-kerangka apa itu disana Ya kita lihat Ini baru mau dicat nih Ini baru mau dicat Ini baru mau dicat Sebahan ini Ini baik Potokin dulu stikernya nih Sama Mas Denny Cet semua bodi kasar Bodi dulu dicat semua nanti Komplit Oh jadi masuk motor disini busuk Keluar Mau udah wangi Udah kelimis Terima rapih lah Terima rapih Bodinya ya Bodinya nih Nah ini ada permioan Mio nih Mio temen gue Emang dia taruh disini Dia sengaja suka Gak tau ya Aku gak tau Apa mensifasi dia Beli Mio sampai banyak Terus taruh disini lupa Jadi akhirnya kita acak-acak Terus ini ada Vespa ini Nanti dia mau dibikin scoopnya disini Karena ini bodi buat balap Buat balap Ya Nanti dia mau dibuat scoopnya disini Lalu di tengah sama sampingnya Di sayap sampingnya Karena udah ada scoopnya Cuma dia mau diubah modelnya lagi katanya Model lagi Nah ini apa nih? Rangka apa ini? Mio ini? Ini Sky Drive Oh ini Sky Drive? Ini ada ceritanya nih motor Kenapa ini? Ini mod Ini kan lowrider yang kalian Oh lowrider benar Ini pertama kali gue build gue SD Ini berarti motor lu? Motor gue Motor gue Motor gue dari jaman SD Berarti ini berapa tahun 2009-2008 Sekarang 2023 Sama Kita ada Sky Drive Berarti sama mesinnya ini? Sama Sama dong Jadi sebenernya ini motor gue Jaman dulu SD Gue bikin lowrider buat kontes segala macem Pas gue SMP tuh udah mulai ga kepegang kan? Udah mulai ga kepegang kan? Udah ganti jaman lah Jadi yang racing racingan lah jaman dulu Udah pernah kepegang Akhirnya Membusuk dengan sendirinya Lalu lu di bengkel lama dulu Gue ngide gue bongkar mau gue chat Tetap pas udah gue bongkar gue chat Kebetulan orderan tuh lagi rame Jadi ga kepegang Barangnya kesimpen Akhirnya karena kesimpen Beberapa ada yang hilang juga Cuman gue beli motor satu lagi Sky Drive Gue kanibalin Lu beli satu lagi Sky Drive? Nih yang ini Yang ini gue beli Gue pindahin semua mesinnya gue pindahin Jarawannya gue pindahin Segala macem Ini velgnya masih yang Velg yang hitam Wah ini bodinya nih ya Yang lama nih yang baru beli nih Bodi yang baru beli yang ini nih Yang hitam Yang bodi ini jadi ada di atas Atas Airbrush-an Ini bodi gue di bekas balak dulu CBR Karena masa diri sendiri nih Dia anak balak zaman dulunya nih Emang hobi balap guys Dulu Dulu Kalo sekarang Udah menuang Iya tapi masih main balap mobil kan Asik DNA racingnya susah hilang Iya bener Udah kenceng Adrenalin kan Dapatkan kembali jalan Nah makanya kali ini kita bawa itu CGT Biar siapa tau mau main rebah-rebah ya kan Memain rebah-rebah Nah menurut Airbrush-nya ada 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 ya LX itu ada Itu ada bahannya nanti Nah itu boleh Kan bisa orang kan Yang paling yang baru rebahan Mas Nuki Reza ya Yang warna kuning tuh Iya Kita coba kayak dia Kita main mendek-mendek Menolaknya SX Jadi biar-biar ada yang lain aja Bener Nah Selanjutnya nih Mas Ini ada Ruangan open ya Open nih Gue buka dari sana ya Boleh-boleh Mas Ketemu disini nih Nah guys Ini ruangan opennya Ini ruangan opennya Ada mobil yang Gue gak tau mobil apa Wah Wah Ya Mas ketemu lagi Iya Wah Enggapin Mas sendiri Iya bener Ini ruangan open Mobil apa Ini One NTSX juga sama Punya Bimu Persetio Ini punya Mas Bimu Persetio nih Nah One NTSX juga cuma ini buat balap Ini buat balap Ini Rp25 Ini Rp25 Ini Rp25 Ini Rp25 Oh enggak Kembali kita udah kelar ngecat kan dari 3 hari lalu Hmm Kita keluarin Rp25 mesinnya Rp25 tuh Ngecat disini buat ngambil standar aja Mau guna balap juga Banyakan disini Malah karena gue mainnya dibalap Jadi kebanyakan temen-temen Temen-temen balap yang kesini Iya lah dari Link kan Dari Link Dari Link tadi Terus udah mau pesawat juga Bimu Bisa kalo ada temen-temen yang punya pesawat Cek aja disini Boleh temen-temen tuh Langsung aja dateng kesini Nah Mobil motor dibelakang Screametnya Oh Belakang Beda Hah boleh kita langsung menjegaskan Wah Ini ruangan kerjanya mereka nih Nah ini mas-mas ini Ruang kerjanya motor disini nih Motor Pregutnya disitu Hmm Ini Segini buat motor Ovennya di sebelah sana Ovennya di sebelah sana Jadi pindah Kalo mobil kan tanah gede jadi yaudah Situ aja semua Kalo motor tanah per panel Pindahin kecuali Vespa Kalo ada Vespa disini terus sampe kering Oh Gitu Ini ada Alphard 2 Nah ini ada mobil storing Alphard 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 jawa Alphard jawa ini grand mag Alphard jawa Biasanya kalo storing udah ga ada kursinya udah Buat Buat ngangkut motor aja ini Buat ngangkut motor Kadang buat ngangkut durem kan Iya Bisa Nah mas kalo untuk Budget sendiri nih Kalo dari mobil Kisaran berapa tuh kalo untuk chat mobil full gitu loh Kalo nyiram ya Kalo nyiram Range nya Itu Di 15 15 jutaan Sampai 20 Sampai 20 jutaan Itu tersiram aja Itu warnanya Kan tergantung warna juga Tergantung mobilnya apa juga Bahan yang lu pake Misalkan lu request bahan apa juga Tergantung Bahannya apa juga Itu ada termasuk sama Minor Repair Kayak ada penyak-penyak kecil Barat dalam tuh pas udah hilang semuanya Kayak gitu Mas Sultan Nah kalo untuk motor nih mas Budget berapa Kayak gini-gini nih Ini kan budget bodi Kasar Lebih halus gitu berapa Kita ngomong patokan Matic aja ya Matic Matic Lagi rame banget Matic nih Matic itu gua Untuk Matic kecil ya Mulai dari Matic 110cc Sampai Matic 155cc 160cc lah Sekarang kan ada Itu gua flat out Di 1.800.000 Itu udah sama velg 1.800.000 Udah sama velg Udah sama bodi halus Betul Murah banget lah Warna bebas kecuali bunglon Nah tuh warna bebas kecuali bunglon Nah tuh warna bebas kecuali bunglon Kalo bunglon lebih ribet Banyak juga lebih Keduk-keduknya lebih banyak Tuh Kalo warna-warna yang masih solid Metali Candy sih 1.800.000 Sama kan 1.800.000 ya Nah kayak gini-gini nih 1.800.000 nih Karena CC nya masih di bawah 160 Betul Kalo udah kena X-Max yang udah gede-gede Udah udah beda cerita Bisa di Jafri lagi Wah siap Tetep 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 Oke keluarganya tetep udah label Mas mau ngubungin nih yang nonton Oke Kemana nih IG nya? Ke IG bengkel bisa Ke Kinanta Underscore Eh Kinanta Underscore Auto Artworks Atau ke Instagram gue juga bisa Di DMD Instagram Kinanta Boleh sama aja kok Disitu juga ada nomor gue juga nanti tinggal di Ya gitu Alamat lengkapnya dari Bengkel kita ini mas? Gue di Jalan Pabuaran Jalan Pabuaran Patongannya Gang Maja Nomor 12 Ini di Jatimuri Jatiwarna lah ke orang tuanya Jatiwarna Bekasi Tuh Nah itu Rada belusukan sedikit Cuma gak belusukan sedikit Tapi jalannya enak Gak ada polisi tidur Kita baru sedikit aman ya Aman Dulu tinggal search aja Kinanta Underscore Langsung disini nih Nyampe Pokoknya Kinanta Pokoknya Kinanta aja udah Pokoknya Bekasi ya itu berarti gue Gak ada yang lain Pokoknya Kinanta di Norwegia bukan gue Bener Pokoknya Bekasi jadi warna gue Nah itu jadi warna pokoknya ini aja Pokoknya warga Bekasi banget ini udah Betul Dari lahir full bleed Bekasi gue Iya Berarti emang segede yang di bengkel lo Dan lo Kesibukannya apa nih mas? Gue Sampai per hari ini ya disini-sini aja Paling kalo misalnya ada kayak Ketemu-ketemu orang penting kayak lo Ya gue keluar Kita gak penting Ketemu ada yang ketemu orang Misalnya ada yang misalnya Contoh kan ada customer yang mau Nge-chat kesini atau mau bener mobil Cuma kan pengennya mobilnya Diliat dulu dirumah Baru gue keluar gitu Kalo gak gue ngendok disini aja Ngeliatin anak kerja gitu Nah kalo misalkan temen-temen ada di luar sana Misalkan mobilnya gak bisa diantar kesini di luar kota Lu bisa jemput atau gimana? Towing Rekanan towing kita ada Nah itu yang perlu Rekanan towing kita ada Motor kan udah pake storing tuh Untuk jam utamnya gue rasa bisa lah Bisa Motor kadang-kadang pernah Karena yang tadi gue cerita Gue pernah ada dari Semarang Dengan Rimbaudi Kok masih di Jabodetabek Bisa lah kita jemput pake Storing motor Kalo mobil Dalam kota Misalnya mobilnya kondisi mati Ya bisa kita ada towing Rekanan kita pake info towing Luar kota pun juga kalo Berkenan kita ada rekanan towing juga Banyak Banyak cara mencapai Kinanta Udah aman pokoknya Udah aman banget Buat storing-storing Buat towing-towing udah aman Wah mas Itu kayaknya gue tinggal aja sekalian Boleh Mas udah baik banget Ngejelasin yang di bengkel segede-gede Dan Banyak mobil-mobil yang keren-keren disini Alhamdulillah Gue pamit gue tinggal Berarti seminggu lagi gue kesini nih ya Siap Oke Silahkan datang deklar aja seminggu lagi Ya pokoknya nanti Warnanya Tetep ini kalo warna Kita gak ngerubah warna Walaupun gue gak tau namanya apa Warnanya cuma warnanya ini aja Iya bener Warnanya ini aja Fitpannya wajib ketemu kalo kesini Pasti Kita black-black kita bongkar-bongkar Kita sambung lagi kita rapiin lagi Oke Siap Terima kasih mas Thank you Mas Nah guys Mobil akan kita tinggal di Kinanta ini Besok gue bakal kesini lagi seminggu ke depan Ya Jadi nanti kita lihat Hasil dari Fitment mobil ini guys Oke Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Selalu berhati-hati bangedara See you Take care Tep 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 Terima kasih.